Kamu penggemar musik atau suka nonton film di rumah tapi suara dari speaker bawaan TV atau laptop kamu kurang memostank? Di video ini kita bakal kasih tips cara memilih speaker yang kualitasnya oke tapi harganya tetap bersahabat di kantor. Halo guys, selamat datang kembali di channel Advance Digital tempat kamu menemukan tips dan trik terbaik seputar elektronik rumah tangga. Biar gak bosen sama Anin terus ya, kali ini saya, Duyan, yang bakal temani kamu di video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol lonceng supaya kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Hari ini kita akan membahas salah satu produk yang gak boleh kamu lewatkan, yaitu speaker. Pertanyaannya, gimana sih cara memilih speaker yang bagus tapi tetap terjangkau? Hmm, simak terus ya. Pernah gak sih kamu lagi asik dengerin musik atau nonton film tapi suaranya gak nendal, kurang bass, treble gak jelas, atau volumenya gak cukup keras? Apalagi kalau kamu punya budget terbatas, kadang rasanya sulit banget untuk menemukan speaker yang kualitasnya bagus tapi harganya gak bikin kantong bolong. Banyak orang yang bingung saat memilih speaker karena terlalu banyak pilihan di pasaran. Mulai dari speaker bluetooth, speaker aktif, hingga home theater, semuanya menawarkan kelebihan masing-masing. Tapi gimana caranya memilih yang tepat sesuai kebutuhan dan budget kamu? Nah, sekarang kita bahas bagaimana cara memilih speaker yang tepat. Pertama, tentukan dulu kebutuhan kamu. Apakah kamu butuh speaker untuk menenggalkan musik di rumah, nonton film, atau untuk digunakan saat berpergian? Kalau kamu suka dengerin musik di berbagai tempat, misalnya di taman atau saat liburan, speaker bluetooth portable seperti ini bisa jadi pilihan yang tepat. Pastikan kamu memilih speaker dengan daya tahan baterai yang baik dan konektivitas bluetooth yang stabil. Kalau kamu lebih sering menggunakan speaker di luar untuk menonton film atau mendengarkan musik dengan kualitas suara yang lebih baik. Speaker aktif dengan bass yang kuat dan treble yang jelas bisa jadi pilihan yang lebih tepat. Perhatikan juga daya outputnya yang diukur dalam WAP. Untuk memastikan volumenya cukup untuk ruangan kamu. Untuk pengalaman menonton film yang maksimal, kamu bisa mempertimbangkan sistem speaker home theater. Memang harganya lebih mahal. Tapi dengan sistem ini, kamu bisa mendapatkan suara surround yang bikin pengalaman menonton di rumah jadi lebih seru. Selain itu, jangan lupa untuk selalu cek review online dan bandingkan harga sebelum membeli. Pastikan juga untuk memilih speaker dari merek terpercaya yang memberikan garansi. Supaya kamu nggak perlu khawatir kalau ada masalah di kemudian hari. Salah satu speaker yang aku rekomendasikan adalah speaker portable S50 dari Advance Digitals. Kamu bisa dapatkan pengalaman mendengarkan musik yang luar biasa dengan speaker S50 berukuran 4 inch ini yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan audio kamu di mana saja. Dengan daya baterai 1200 mAh dan output 10 Watt, speaker ini memberikan suara jernih dan bertenaga. Impedansi 4 Ohm dan rasio sinyal lebih dari 80 decibel memastikan kualitas suara yang optimal pada frekuensi 80 Hz sampai 20 kHz. Speaker ini juga dilengkapi dengan fitur True Wireless Stereo yang memungkinkan kamu memainkan musik secara bersamaan dengan dua speaker sejenis menciptakan efek stereo yang menakjubkan. Selain itu, kamu dapat menikmati FM radio dengan frekuensi Indonesia atau menggunakan input microphone untuk karaoke kapan saja. Speaker ini mendukung pemutaran musik melalui TF Card hingga 128 GB, USB, dan Bluetooth memberikan fleksibilitas dalam menikmati playlist favorit kamu. Tidak hanya itu, kamu juga mendapatkan microphone kabel gratis yang siap digunakan untuk ber-karaoke. Ada handle yang memudahkan kamu untuk bawa speaker ini kemana saja, serta phone holder untuk menaruh gadget woe seperti smartphone ataupun tablet. Dengan input daya DC 5V yang dapat di-charge menggunakan kabel micro USB, speaker portable ini adalah pilihan sempurna untuk segala acara dari pesta kecil hingga kegiatan sehari-hari. Gimana dengan kualitas suaranya? Yuk, langsung cek it out! Jadi, itulah beberapa tips yang bisa kamu gunakan saat memilih speaker yang bagus dan terjangkau. Kalau kamu tertarik dengan speaker portable S50 dan pilihan speaker terbaik dari Advanced Digital selainnya, silakan cek di link yang ada di deskripsi video ini untuk langsung kunjungi Advanced Digital's official store. Jangan lupa untuk like video ini, share ke teman-teman kamu yang juga lagi nyari speaker baru, dan tinggalkan komentar di bawah kalau kamu punya pertanyaan. Sampai jumpa di video berikutnya bersama Advanced Digital, selalu have fun! Adios! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!